Dalam rangka kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, Lombok Research Center menggelar aksi kolektif penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pemberdayaan disabilitas. Kegiatan tersebut didukung penuh oleh pemerintah daerah dan diharapkan dengan kerja sama seluruh pihak, kinerja yang didapatkan bisa lebih maksimal. Sabtu 2 Desember, PJ Bupati Lombok Timur Haji Juwaini Taufik bersama Ketua TPPKK Hajjah Nur Hidayati Taufik menghadiri kegiatan aksi kolektif penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pemberdayaan disabilitas dalam mencapai SDGs yang digelar oleh Lombok Research Center. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Ketua TPPKK Kabupaten Lombok Timur dan dihadiri oleh OPD dan jajaran terkait lainnya. Dalam sambutannya, Ketua TPPKK memberikan dukungan penuh terselenggaranya kegiatan tersebut. Yang menambahkan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan merupakan kampanye internasional yang dibuat oleh masyarakat sipil. Aksi ini mengindikasikan bahwa masih banyak terjadinya kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Hal ini juga dinilai sangat berkaitan dengan program PKK POKJA I di mana dalam POKJA tersebut terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan di antaranya program pembinaan karakter keluarga. Pembinaan karakter anak serta bagaimana mengoptimalkan peran orang tua dalam menerapkan pola asu anak dan remaja terlebih di era digital seperti sekarang ini. Ia mengharapkan melalui aksi bersama yang dilakukan dalam kegiatan hari ini baik berupa talk show ataupun rangkaian kegiatan lainnya mampu memberikan pencerahan, ruang diskusi serta panggung aspirasi yang mampu menggugah masyarakat di Lombok Timur bahwasannya kasus kekerasan perempuan sangat penting diperhatikan begitu juga dengan pemberdayaan disabilitas. Karena sesungguhnya disabilitas mempunyai kesempatan dan ruang yang sama dalam berkarya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Aksi politik ini sangat terkait dengan program PKK kalau di PKK tepatnya di bagian Bokja 1 yaitu ada program pembinaan karakter keluarga pembinaan karakter anak sejak ini bagaimana mengoptimalkan karakter anak dan mengoptimalkan karakter anak dan mengoptimalkan karakter anak dan remaja di era digital karena disadari ataupun tidak bahwa peran digital yang hampir mempengaruhi semua segi kehidupan kita termasuk juga terhadap kekerasan anak perempuan walaupun dampak positifnya juga banyak yang positif. Setidaknya dengan aksi yang kita lakukan seperti hari ini ada talk show nantinya kemudian tadi juga kita lihat ada pentas dari saudara-saudara kita yang disabilitas dimana talk show nantinya bisa memberikan pencerahan dan ruang diskusi bagi aktivis dan gambaran dari kentas tadi menjadi panggung aspirasi yang akan membuka kita semua tentunya masyarakat Indonesia Lombok Timur khususnya bahwa disabilitas sudah mempunyai kesempatan dan ruang yang sama untuk berpartisipasi dan berkembang sesuai potensi yang mereka memiliki. Hal senada juga disampaikan oleh PJ Bupati Lombok Timur pihaknya menilai melalui kerja kolektif utamanya dalam pembangunan non-fisik misalnya menyelesaikan permasalahan kasus kekerasan perempuan atau pemberdayaan disabilitas kerjasama dengan berbagai pihak dinilai lebih efektif dan hasil yang akan didapatkan juga akan jauh lebih baik. Yang menegaskan pemerintah daerah juga telah mengajukan peraturan daerah terkait pencegahan kekerasan perempuan dan anak. Peraturan sebut dinilai merupakan satu langkah dan strategi yang bisa dimanfaatkan daerah untuk menekan kasus kekerasan perempuan dan anak di Lombok Timur. Makanya wajar kalau beberapa OBD yang bergerak di non-fisik itu penilaian kinerjanya itu memang komplek. Tidak cukup kita hanya mengukur bahwa kepala OBD atau OBD itu memang ajin turun. Tetapi kadang-kadang dengan membangun sideritas membangun pola-pola fit atau aksi kolektif hari ini itu akan lebih menyebabkan capaian-capaian atau SPM-nya itu lebih cepatnya akan daripada kerja sendiri. Saya pikir itu yang dikatakan oleh pejabat kejelati yang mengerang PKK Lombok Timur. Sementara itu perwakilan dari Lombok Research Center, Ahmad Taufan mendorong pemerintah dan masyarakat untuk terus memperhatikan isu kekerasan perempuan dan pemberdayaan disabilitas, baik di bidang pendidikan ataupun dalam hal pemenuhan dokumen kependudukan. Baik Silawati, Abdul Aziz, Selaparang TV melaporkan.